Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, kami sungguh mengucap syukurkan kemurahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini kita bersama-sama boleh menikmati kebenaran akan firman Tuhan. Di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan saudara-saudara kita, berkumpul dengan keluarga kita, kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat situasi yang ada saat ini, kalau kita melihat berita-berita yang ada saat ini, semuanya berbicara mengenai kekhawatiran, semuanya berbicara mengenai ketakutan. Yang kita baca, yang kita dengar dari setiap berita yang ada, mungkin dari WhatsApp group, mungkin dari info-info televisi yang kita dengar, banyak berita-berita yang sangat mendakutkan terjadi dalam kehidupan saat-saat ini. Kalau kita melihat, tidak ada satu berita baik yang kita dengarkan. Setiap berita, semuanya berbicara mengenai virus corona atau COVID-19. Satu berita yang membuat kentar banyak orang. Bukan hanya orang yang tinggal di kota Jakarta, yang dikatakan sebagai epicentrum daripada COVID-19 di Indonesia. Tapi setiap kota-kota di dunia bahkan dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemahan. Kapan epidemi ini akan berakhir? Kapan situasi menjadi normal kembali? Sebuah orang merasakan rasanya seperti tidak ada satu pengharapan yang pasti. Tidak ada semua yang bisa diprediksi, diperhitungkan dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita mendengar berita-berita ekonomi, krisis keuangan global dan nasional ada di depan kita. Mungkin orang berpikir, mulai berpikir, rasanya usahaku sudah tidak ada pengharapan. Rasanya bisnisku diambang kehancuran, rasanya ekonomi keluarga ku tidak akan tertolong lagi. Tetapi saya berkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus masih ada satu pengharapan yang jahat dan amik. Jika saat ini kita mendengar berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang menakutkan, terus berpegang pada kebenaran akan firman Tuhan. Maka mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Filipi Pasal yang ketiga ayat 20. Demikian firman Tuhan disampaikan. Karena kewargaan negara kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan setiap kita ada di rumah kita masing-masing. Saya berkatakan, setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat beribadi dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita adalah berkewarga dan keadaan surga. Itu berarti setiap kita ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Itu berarti setiap kita yang menonton acara ini, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang percaya, kita ada dalam perlindungan tangan kuasa. Karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam masa-masa saat ini? Itu sangat menentukan kehidupan setiap kita. Kalau kita lihat dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat 28. Ibrani 12, ayat 28. Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan melalui teks yang tampil. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terkoncangkan. Perhatikan baik-baik, satu kerajaan yang tidak terkoncangkan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita dalam menyikapi situasi yang ada sekarang ini, mungkin ada kekentaran mulai merasuki hati dan pikiran kita. Saya berkatakan, jangan takut. Memang kita perlu berwaspada, kita perlu berhati-hati, tapi kita jangan menjadi orang yang paranoid. Tapi, saya menyaksikan sebuah tayangan video, berapa ada orang yang sedemikian khawatirnya. Dia mencoba cuci tangan, dia ke toilet, ke wastafel, dia mencuci tangan dia. Kemudian habis dia mencuci tangan, dia mulai berpikir, bagaimana dengan keran yang ada? Bagaimana dengan sarana yang ada? Apakah ini sudah steril? Kemudian dia ambil sabun lagi, dia kasih sabun itu keran ledeng yang ada. Dia pikir dengan begitu, keran itu akan steril. Kemudian dia mulai keluar ruangan, dia mulai buka pintu. Pada saat dia buka pintu, dia lihat, dia terpikir, wow, aku sudah pegang handle pintu, apakah ini sudah steril? Kemudian dia mulai ambil sabun itu kembali, dan dia kasih lumuri itu handle pintu dengan sabun. Dan dia pikir, puji Tuhan, handle ini pasti sudah steril. Tapi kemudian dia ingat lagi, potol sabun yang dia pegang, apakah itu sudah steril? Wow, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setiap kita kadang dipenuhi dengan pikiran kepanikan, yang mencoba memerasuki hati dan pikiran kita. Sehingga membuat kita tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Membuat kita bisa kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kehidupan ini. Dikatakan dari Ibrani 12 ayat 28. Kita ada dalam keranjang yang tidak tergoncangkan. Ada keamanan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan, marilah kita mengucap syukur. Yang pertama-tama dalam situasi saat ini, kita harus mengucap syukur. Amin siapa di tempat ini. Berapa banyak orang merasakan saat-saat ini. Susah sekali melakukan firman Tuhan ini. 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 berbicara. Demikian firman Tuhan. Ayat 16, bersuka citalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu berarti berbicara bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Juga bagi bapak, ibu, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Ini waktunya kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena percaya kita berkata-kata. Maka baiklah kita mulai mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kita tinggikan nama Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur, maka apa yang terjadi? Maka kekuatan Allah itu akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Kita bukan menjadi orang yang paranoid. Tapi kita menjadi orang yang bijaksana, menyikapi situasi yang ada. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan. Dari Roma pasal yang keempat. Maaf, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. Kita buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab mencatat dengan jelas. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pada saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Maka kuasa Allah itu bekerja dalam hidup setiap kita. Kita mampu mematakan segala intimidasi. Segala ketakutan yang mencoba mencenggram hati dan pikiran kita. Membuat kita tidak berdaya. Membuat kita merasa lemah. Membuat kita kehilangan pengharapan. Daripada saat kita mengucap syukur. Maka kekuatannya daripada Tuhan. Itu ada dalam hidup setiap kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dari rumah pasal yang keempat. Ayat 18 sampai dengan 25. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sambil membaca teks di layar yang ada. Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan melalui Alkitab. Atau Alkitab yang ada di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa Ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imanya tidak menjadi lemah. Walaupun Ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah Ia diperkuat dalam imannya. Dan Ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. 22. Karena hal itu diperhitungkan kepada Ia sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini. Yaitu. Hal ini diperhitungkan kepada Ia tidak ditulis untuk Abraham saja. Perhatikan Bapak Ibu dengan si Tuhan. Ini tidak ditulis untuk Abraham saja. 23. Kata-kata ini. Yaitu hal ini diperhitungkan padanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita. Dari antara orang mati. 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dipanggitkan karena kebenaran kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur. Makanya terjadi iman kita. Akan dikuatkan. Kita akan kembali memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita melihat situasi dimana pada zaman Abraham. Allah menyadikan satu keturunan yang banyak. Seperti pasir di laut. Pada saat Abraham melihat situasi yang ada. Mata jasmani dia melihat situasi yang ada. Hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi dikatakan tadi. Di ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar. Untuk percaya. Berharap. Namun Abraham. Tetap berharap saja. Tetap percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada saat kita melihat situasi yang ada saat ini. Mungkin kita berpikir. Mana ada pengharapan virus ini. Segera berakhir dalam tempoh yang singkat. Tetapi kita tahu. Kita punya Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Dia akan membangkitkan iman percaya kita. Sehingga kita bisa berkatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh hikmat Tuhan berikan. Sehingga kita boleh mengisi waktu-waktu kita bersama keluarga kita di rumah. Untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita boleh ada waktu lebih banyak lagi. Untuk baca firman Tuhan. Mungkin selama ini kita disibukkan dengan segala aktivitas kehidupan kita. Yang membuat kita membaca firman Tuhan. Itu menjadi satu waktu yang sisa dalam hidup ini. Dalam segala aktivitas kehidupan kita. Tapi sekarang ini. Bila ini boleh menjadi waktu yang utama dalam hidup ini. Untuk kita mulai. Menggunakan waktu-waktu kita dengan yang benar. Yang kedua. Kita akan lihat dari Ibrani Pasal yang ke-10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan dari beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersama kita mungkin merasa biasanya kita beribadah. Pergi bersama-sama ke gedung ibadah. Kita pergi bersama-sama ke tempat dimana kita beribadah. Dan sekarang kita tidak bisa rasanya beribadah. Saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita masih tetap beribadah. Buktinya kita masih berkumpul bersama-sama di hari ini. Untuk kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kita tetap harus beribadah. Kita tetap harus menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena pada saat kita mendengar firman Tuhan. Maka kekuatan daripada Allah itu akan ada dalam hidup kita. Persiapkan diri kita untuk kita selalu ambil bagian dalam ibadah. Bukan karena kita mungkin merasa, oh kita ada di rumah saja. Kita bisa santai-santai saja dalam ibadah. Yang biasanya kita ibadah di gedung. Kita harus tertib dan sebagainya. Tapi biasakan mulai kita lakukan dalam hidup ini. Kita tetap melakukan bagian kita. Kita tetap beribadah. Masmud 85 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai sejahtera kepada umatnya. Dan kepada orang-orang yang dikasihnya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan. Maka disampaikan adalah berita damai sejahtera. Itu yang Allah ingin kita dengar. Berita damai sejahtera memberikan kita kekuatan, kemampuan. Untuk menghadapi hari-hari dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu berita damai sejahtera Tuhan berikan. Ada perlindungan Tuhan. Karena sekali lagi kita ada di dalam kerajaan. Yang tidak tergoncangkan. Pada saat kita mendengar firman ini. Kita melakukan apa yang di bagian kita. Kita mengucap syukur. Maka kekuatan Allah itu akan ada dalam hidup kita. Pada saat kita mengucap syukur. Maka iman kita akan dikuatkan. Kita akan ingat kembali akan jadi-jadi Tuhan. Dan itu akan terkenapi dalam hidup setiap kita orang-orang percaya. Pada saat kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kita tetap harus beribadah. Kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai pegangan dalam hidup kita. Sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu aduk kuda Tuhan. Saya percaya bukan satu perkara yang biasa. Bukan sebagai satu perkara yang kebetulan. Jika boleh kita berada di rumah masing-masing. Yang biasanya kita punya kesibukan yang luar biasa. Kita memiliki satu mobilitas yang luar biasa. Takipada saat ini kita boleh ada di rumah kita masing-masing. Kita boleh berkumpul dengan istri dan anak-anak kita. Kita boleh mendengarkan akan firman Tuhan bersama-sama. Untuk kita boleh membangun keluarga kita. Di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Maka yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mau coronavirus. Mau krisis ekonomi. Yang ada di depan mata kita. Dan mungkin sedang terjadi. Di dalam kehidupan kita. Kita bisa berkatakan. Di dalam Tuhan Yesus. Aku kuat menanggung segala sesuatunya. Kenapa Bapak Ibu? Karena iman kita dipanggitkan. Karena kita dengan iman kita dipanggitkan. Kita mematahkan segala siasat si jahat. Yang mencoba meracuni. Yang mencoba mengikat pikiran kita. Hati kita. Dikuasai dengan segala kekhawatiran yang ada. Membuat kita tidak berdaya. Dan kehilangan pengharapan. Dan itu perhatikan baik-baik kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bahwa sekali lagi. Kita ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan yang gilang-gilang. Inilah waktunya. Kita menyediakan waktu lebih lagi kepada Tuhan. Untuk berdoa. Kita menjadi orang-orang yang berdoa syafat bagi orang lain. Kita menjadi orang-orang yang berdoa bagi negara kita. Kita berdoa menjadi orang-orang yang berdoa bagi pemerintah negara kita. Yang biasanya mungkin pada saat kita dalam aktivitas normal. Pada saat kita berdoa syafat. Mungkin kita berdoa syafat hanya poin-poin penting yang menyangkut kehidupan keluarga kita. Rumah tangga kita. Pekerjaan kita. Tapi ini saatnya kita memiliki satu kesempatan. Untuk kita boleh menjadi doa-berdoa syafat bagi orang lain. Menjadi doa syafat bagi kota kita Jakarta. Mendoa-berdoa syafat bagi kota di mana Tuhan kita tetapkan. Jika Bapak Ibu sekalian mungkin tidak tinggal di kota Jakarta. Tapi menyaksikan acara ini. Menyaksikan firman Tuhan ini yang ada di kota lain. Berdoa bagi kota di mana Tuhan tetapkan Anda. Berdoa bagi kesejahteraan kota Anda. Berdoa bagi keamanan kota Anda. Maka yang terjadi. Keamanan kesejahteraan keluarga kita. Juga ada di dalam kehidupan setiap kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dari Yerimia pasal yang ke-29. Ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan sekenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala firman Tuhan. Bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucereperekan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia berada dalam satu masa. Dimana dia menyaksikan akan serbuan bangsa Babel. Kepada kerajaan Yehuda. Dia menyaksikan satu peristiwa yang mengenaskan hati. Yerusalem dihancurkan. Pahit suci dihancurkan. Ada satu perkara yang sangat menyedihkan terjadi. Tapi firman Tuhan berbicara melalui Yeremia. Kepada seluruh bangsa Yehuda saat ini. Firman Tuhan berbicara saat ini. Kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat kita masing-masing. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka ini waktunya kita bersama-sama dengan keluarga kita. Ini waktunya kita bersama-sama dengan teman-teman dekat kita. Mungkin yang tinggal di dalam bersama-sama dengan teman-temannya. Tidak bisa pulang ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Ini waktunya kita berganding tangan bersama-sama. Untuk kita berdoa, berseru, berteriak, memuji nama Tuhan. Karena pada saat kita mencari Tuhan. Dikatakan janji firman Tuhan. Maka dia akan mendengarkan kita. Bersama kita berdoa, berteriak kepada Tuhan. Maka yang terjadi. Tuhan akan mengenapi rancangannya. Pemulihan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Pemulihan akan terjadi di dalam kota di mana kita tinggal. Pemulihan akan terjadi di negeri kita Indonesia. Dan saya sangat percaya dan yakin. Bahwa Tuhan akan mengenapi setiap janji-janjinya. Sebab dia Allah. Dia bukan manusia yang akan lalai kepada setiap janji-janjinya. Orang boleh lalai akan janjinya. Mungkin kita melihat banyak orang lupa akan janji yang pernah diucapkan. Ada tingkat yang pernah diucapkan. Tapi saya berkatakan. Allah kita yang kita sembah. Yesus Kristus namanya. Allah yang tidak lupakan janji-janjinya. Dia akan mengenapi janjinya dalam hidup setiap kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Untuk kita boleh bersama-sama berdoa. Oh rapakala ramasyikilah rapakala ramasyik. Syalah rapapakala ramasyikilah rapapakala ramasyik. Syalah rapakala ramasyik. Syalah rapakala ramasyik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk negeri kami Indonesia. Kami minta belas kasih Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan-Tuhan anugerahkan untuk negeri kami Indonesia. Kami minta pemulihan terjadi di negeri kami Indonesia. Bahkan di kota-kota di Indonesia. Ada lawatan Tuhan. Ada pemulihan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi. Mereka-mereka dalam keadaan sakit. Baik karena COVID-19. Virus Corona. Ataupun sakit yang lain Tuhan. Engkau yang melawan dengan anugerah kesembuhan Tuhan Yesus. Berikan pemerintah kami hikmat. Bapak Presiden kami berserta wakilnya seluruh jajaran pemerintahnya ada. Diberkati Tuhan dengan hikmat. Kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Berkati mereka Tuhan Yesus. Sehingga setiap keputusan yang diambil. Benar di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap kami warga negara Indonesia. Menjadi berkat bagi setiap kami warga kota-kota yang ada di Indonesia khususnya ini. Karena kami percaya Tuhan. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Dicurahkan bagi pemerintahnya ada sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap cemaatmu Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus yang beribadah bersama-sama pada hari ini. Engkau juga berkati mereka. Segala roh kecemasan. Kami ikat. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi roh kecemasan. Yang adalah roh yang selalu mengucap syukur. Membangkitkan iman percaya. Menguatkan meneguhkan setiap kita. Untuk kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan dikenapi dalam hidup setiap kita. Perlindungan sempurna Tuhan berikan bagi setiap cemaatmu Tuhan Yesus. Masmur 91 menudungi kehidupan mereka. Menjagai kesehatan mereka. Menjagai segala aktivitas kehidupan mereka. Bahkan rumah di mana mereka tinggal. Tempat di mana mereka tinggal. Amat dalam perlindungan tangan puasa Tuhan. Sebab engkau adalah kami. Allah kami. Sebab kami berada dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.